sukses Haji untuk interview-nya nanti Pak, Haji kita terima kerja Pak Pak, Haji lulus Pak Beda masa, satu rasa sukun spesial baru Nabi itu kalau serbanan sekenanya jadi kalau ke multiker pakai, dipakai enggak kayak gini sekarang harus mata berpenampilan dari warnanya gini Nabi sekenanya saja makanya kalau di Fatum N ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rita kalau enggak ketemu rita, ya tampar, enggak apa-apa karena kelama dulu itu adanya ikhlas enggak penampilan, kalau sekarang mana mau sama cari dimu'in orang sunat pakai rita, kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya enggak apa-apa tapi jangan kedap, ya mau dipakai aja, itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu enggak ada penampilan kalau sekarang kan penampilan kombinasi dengan jasnya, kalau jukur jiyum posisi hari seperti ini, kalau berbeg jukur sunat muayengkak raro, pokoknya kalau dulu enggak ada, nabi biasa sholat pakai, isyaknya kemul biasa itu bahkan kata siapa itu, abdul bin mas'ud dia menangi nabi itu sholat sarungan terus diikatkan di dulunya, sarung prok satu enggak punya baju, sarung prok satu terus diikatkan di dulunya, kayak orang-orang puno dulu itu, itu biasa jadi abdul bin mas'ud itu pernah datang ke masjid, dia itu bawa serban, bawa imamah dicap di candal, imamahnya di candal lo, serbannya di candal lo, terus dia sholat di saw bin wabib era tabiin, sohabat itu ada yang menangi tapi di komentar, ya itu sholat di masjid itu, hadis itu di Bukhari sama tidak, sampai bernasut marah-marah wedarani serban sunat, tiwak perkoro kelar aku, keadaan sudah baik-baik saja ke kelak untuk serban, itu sholat itu, itu gak gue serban, itu mergo sunat atau mergo ke kelak kuku jadi ini marah-marah, aku zaman nabi aku biasa sholat mau sarungan sito diikat dikut, dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti ya roh-roh, sebabnya aku sholat gini gak tahu, bener mau buduh, weh roh sidik-sidik, wame serban waduh, maki-maki sama boben makanya ini pelajaran bagi kita, kadang-kadang kita menyenatkan satu ibatasnya gak berdasar gak berdasar fakta, tapi berdasar selera sekarang orang ramai-ramai umroh, karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyenatkan zaman lontoh, mungkin yang wajib yang mengusir lontoh, tidak umroh oke, kita sepakat pakai serban sunat, tapi gak sesunat menghidup-hidupkan ilmu karena tadi, bahaya kalau ilmu ini mati kemudian orang yakin serban itu wajib sehingga yang sholat pakai hem, dianggap yang sholat pakai kelana, dianggap yang sholat pakai pakaian ala iqiyah makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabu malam kalau gak wajib, ya selamanya gak wajib jika abut bin maskut yang sohabat saja jarang pakai serban karena gue ngiling-ngilingan, nak serban ini murah syarat besar bangun, andai kan zaman itu suhabat pakai serban semua tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat tapi-tapi ini ya pakai semua kita pula kiri bakut bakut serbanan bukan satpam serbanan nanti bedanya ini mbak rakyai itu kiri baku meduro orang-orang kandung juban juban, 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 juban sebab ini semua orang enak sama ada masalah dikira dikira Knockasuki ini mbak rakyat ya iya masih ngelirin di salaman selamat menikmati